Bantuannya, bantuannya, lapat untuk yuk jadwal gudang, depan-depan. Anda kembali menyaksikan serga pemirsa gudang ember di Tangerang, Banten terbakar, diduga akibat percikan api las. Namun di tengah kebakaran justru terjadi keributan antar pemilik gudang. Api cepat membakar material dalam gudang ember di dadap Kosambi, Tangerang. Banyaknya bahan plastik yang membuat petugas sulit memadamkan api. Menurut pekerja, api berasal dari pengelasan di dalam gudang. Namun di tengah upaya pemadaman terjadi perselisihan antara pemilik gudang. Diduga pemilik gudang lain enggan memberi bantuan pemadaman. Api bisa dipadamkan setelah sembilan mobil pemadaman dikerahkan ke lokasi kejadian. Gerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Mobil rombongan pengantin mengalami tabrakan beruntun dengan tiga kendaraan lain di jalan lintas Sumatera. Mobil awalnya ditabrak truk tronton dari belakang. Proses evakuasi pengemudi mobil berlangsung dramatis. Sejumlah warga dan polisi mengevakuasi sebuah minibus yang ringsek pusat terlibat kecelakaan beruntun empat kendaraan di jalan lintas timur Batubara, Sumatera Utara. Peristiwa berawal saat mobil rombongan yang akan menghadiri pesta pernikahan di Gunting Saga, Ranto, Perapat, terjebak macet dan tiba-tiba ditabrak mobil tronton dari belakang. Mobil rombongan asal perbaungan ini menghantar mobil di depannya dan mendorong satu mobil lainnya. Terakhir ya nabrak depan, sorong dari belakang. Terakhir ya depan ke tabrak mobil kami, makanya mobil kami sampai penyek kayak gitu. Terhimpit terakhir kan. Akibatnya minibus yang terjepit pun ringsek. Upaya evakuasi sopir yang terjepit harus dilakukan dengan menggunakan truk. Tiga mobil yang terlibat kecelakaan beruntun dievakuasi saat lantas flores Batubara. Sementara satu sopir yang kabur dalam pengejaran. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka melaporkan. Pengemudi mobil yang menabrak tiga motor di jalan layang Nontol Pesing dan Mogot, Jakarta Barat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara tiga pemotor belum mendapatkan sanksi tilang karena masih menjalani perawatan medis. Terjadi lakal alin melaporkan terjadi... Kepolisian menetapkan AND, sopir minibus sebagai tersangka pada kasus kecelakaan di jalan layang Nontol, Pesing dan Mogot, Jakarta Barat. Tersangka juga telah ditahan di kantor polisi. Pada kejadian yang diduga disebabkan minibus hilang kendali ini, tiga pemotor terluka, bahkan satu diantaranya terlempar dari jalan layang hingga ke bawah dari ketinggian 8 meter. Namun polisi belum memberikan sanksi tilang kepada tiga pengendara karena masih menjalani perawatan. Ini fokus dulu masalah kecelakaannya, karena ini kan lebih fokus yang mengkabarkan tiga orang luka-luka ya. Jadi untuk perang-perang-perang, jadi kita terluka lebih luar karena belum ada pemeriksaan kendaraan ketiga itu. Pengemuni mobil terancam lima tahun penjara. Jalan layang Nontol, Pesing dilarang untuk pengendara motor. Dari Jakarta, Mip Taul Ghani melaporkan. Pemirsa seorang wanita muda di Wonosobo, Jawa Tengah dibunuh kekasihnya karena menolak diajak berhubungan intim. Pelaku pria beristri yang selama ini membiayai hidup korban. Mayat korban dibuang pelaku di sungai. Mayat seorang wanita di sungai Kemadu ditemukan warga Ngadisono, Kaliwiro, Wonosobo, tersangkut di bebatuan bawah jembatan. Saat ditemukan tidak ada identitas korban. Namun setelah fotonya menyebar di media sosial, keluarga mengenali korban, Novi, warga Kalibawang Wada Selintang dari perhiasan yang dipakai. Keluarga melapor pada polisi karena ada luka jeratan di leher korban. Setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi, polisi menangkap Sabto kekasih Novi. Sabto mengakui telah membunuh Novi di tempat tinggalnya karena emosi permintaannya tak dipenuhi. Sabto lima bulan telah menjalin hubungan asmara dengan Novi meski telah memiliki istri. Tersangka ini menginginkan berhubungan intim suami istri kepada korban. Kemudian korban tidak bisa memenuhi dengan alasan yang bersangkutan sedang datang bulan. Namun demikian alasan tersebut tidak diterima oleh si tersangka. Kemudian si tersangka ini membuat perencanaan. Kejadian berawal, Sabto mendatangi tempat kos Novi untuk mengajak berhubungan intim, namun ditolak. Sabto kemudian meminta barang-barang yang pernah diberikan. Novi tak terima barang-barang yang pernah diberikan diminta sehingga terjadi pertengkaran. Sabto kemudian mengajak Novi jalan-jalan dengan mobil dan merencanakan pembunuhan. Di dalam mobil, Novi dianiaya hingga pingsan. Bahkan Sabto masih sempat mendengarkan detak jantung wanita selingkuhannya. Melihat sungai, kemudian Sabto membuang mayat kekasihnya. Tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti perhiasan, pakaian korban, serta handphone. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, Ainews, melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri jatuh di dapur rumah warga di Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku yang belum sempat mencuri diamuk warga. Pria ini diamuk warga Jalan Swadaya, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Setelah terjatuh di dapur warga sekitar jam 5 pagi. Atap dapur rumah warga jebol. Pelaku merupakan warga Bekasi, Jawa Barat diduga akan melakukan pencurian. Suara pelaku yang terjatuh mengejutkan pemilik rumah. Tiba-tiba? Tiba-tiba jatuh di dapur saya. Saya kan kaget, saya kira kucing ya. Saya lihat, dia lagi merengkuk aja gitu di dapur saya. Kanan-kiri rumah ibu itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Ada sih jendelanya, ini konakan saya, tapi nggak kenapa-napa dia. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Jakarta, Rio Manik AI News melaporkan. Seorang pria ditemukan tak sadarkan diri dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan Kanal Banjir Timur, Durian Sawi, Jakarta Timur. Korban didapati tanpa busana, dengan sejumlah luka ditupuh. Warga dihebohkan dengan adanya seorang sopir yang didapati tak sadarkan diri tanpa busana di dalam mobil box, terparkir di pinggir jalan Kanal Banjir Timur, Pondok Kopi, Durian Sawi, Jakarta Timur. Didapati ada sejumlah luka ditubuh korban. Temuan ini dilaporkan ke Polsek Durian Sawi. Hasil penyelidikan polisi diketahui pengumudi mobil box, Riki Adrian Sah, asal Bekasi ini, sebelumnya pesta minuman keras dengan teman-temannya. Diduga terlibat berkelahian, Riki Babak Belur tak sanggup pulang ke rumahnya. Korban Riki dibawa ke Polsek Durian Sawi untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AI News, melaporkan. Pemirsa bayi perempuan berusia dua bulan ditemukan dalam kardus di depan rumah warga. Ironis, pelaku membuang bayi ternyata seorang mahasiswi. Pelaku berdali membuang bayinya karena takut pernikahan sirinya diketahui orang tuanya. Warga dihebohkan dengan temuan bayi dalam kardus dari sebuah rumah warga di desa Lampaseh, Banda Aceh. Setelah video temuan bayi ini viral, polisi menangkap pelaku pembuang bayi. Ironis, pelaku ESE berusia 21 tahun merupakan ibu kandung bayi dan suami sirinya AS berusia 24 tahun. ESE nekat membuang bayi karena takut pernikahan sirinya dengan AS akan diketahui oleh ayahnya. Kita keberadaannya, kita cek ada di daerah Pidijaya. Kemudian kita tangkap di sana, kita amankan di sana. Inisialnya seorang perempuan, inisial SI, umurnya 21 tahun. Kekerjaannya mahasiswi dan beralamat di Pidijaya. Saat ini bayi dititipkan di Yayasan Dinas Sosial Aceh. Kedua orang tua kandung bayi ditahan di Polesta, Banda Aceh dan terancam 5 tahun penjara. Dari Banda Aceh, Sukri Syarifudin melaporkan. Kabur usai menabrak pengendara motor, pengundi mobil dikejar warga. Melaku ditangkap saat terjebak macet. Ikuti informasi selengkapnya, sesaat lagi tetapi serkap.